Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan berjumpa kembali di channel bayu fpop Nah di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi lokal disk yang penuh Nah kita lihat disini lokal disknya hampir penuh karena disini pembagian partisi untuk lokal disk hanya sebesar 104 GB sedangkan isinya sudah hampir penuh nah sedangkan lokal disk yang lain ternyata masih sangat luas jadi sebenarnya ketiga ini masih ada pada satu tempat harddisk yang bisa kita bagi-bagi ukurannya ke dalam lokal disk masing-masing nah lokal disk ini isinya biasanya berupa sistem berupa Windows dan juga lain-lain yang berhubungan dengan sistem pada komputer sedangkan lokal disk yang lain mungkin hanya untuk kepentingan data ataupun file-file tertentu Nah jadi bagaimana sih cara untuk membagi partisi harddisk agar lokal disknya ini bisa ditambahkan dari lokal disk yang lain Nah jadi nanti lokal disk yang ini kita akan potong dan kemudian kita akan pindahkan ke dalam lokal disk sehingga ukuran lokal disknya akan menjadi lebih luas Oke bagaimana caranya langsung saja ini dia caranya nah caranya adalah kita akan menggunakan aplikasi Aomei Partition Assistant nah buat yang belum download silakan kalian download pada link yang ada di bawah video ini kalau tidak kena spam YouTube akan saya taruh di link deskripsi Nah tapi apabila di kena spam YouTube silahkan kawan-kawan cari saja di internet namanya adalah Aomei Partition Assistant jika sudah download kawan-kawan langsung install saja dan jika sudah diinstal langsung saja dibuka aplikasinya nah tampilan pertama sekarang aplikasinya adalah seperti ini kita lihat di sini ada file system kemudian ada local disk local disk D dan local disk eh mungkin komputer kawan-kawan berbeda-beda namanya ya untuk local disk yang ini Nah kita lihat di sini local disk sudah hampir penuh karena kapasitasnya hanya 104 GB sedangkan local disk D dan local disk masih sangat luas sekali Nah sekarang saya akan mengambil contoh dengan membagi local disk D ini akan saya potong kemudian untuk menambahkan kapasitas di local disk C nah silahkan kawan-kawan klik di local disk D kemudian pilih resize move partition nah local disk jadi ini kita kurangi dengan geser ke kanan kita bagi-bagi saja ya berapa nah misalkan 11123 cukup ya untuk local disk D nah jika sudah klik oke nah maka disini akan membuat partisi baru yaitu partisi di kosong punya located yang bisa ditambahkan ke dalam local disk C nah kemudian kita klik pada local disk C dan pilih resize move partition nah local disknya ini kita tarik ke kanan ini adalah ruang kosong dari partisi baru yang tadinya nah jadi kita ambil untuk local disk semua jadi nantinya lokal disknya akan berukuran 278 GB yang tadinya hanya 104 GB kemudian klik Oke nah sekarang kita lihat di sini local disk sudah menjadi luas local disk D cukup 121 GB masih sangat luas juga kemudian local disk juga masih sangat luas sekali nah jika sudah seperti ini jangan dulu kawan-kawan tutup karena kita harus mengklik epli untuk melakukan proses partisi pada komputer silahkan klik epli Hai nah klik proses nah ininya klik di centang saja ya are you sure you want to startnya klik yes Nah kita tunggu prosesnya disini Hai nah kita tunggu saja prosesnya sambil ngopi sambil tidur juga bisa Hai nah ini biasanya prosesnya akan sangat lama sekali kawan-kawan bisa mengeklik ini jika ingin setelah proses komputer mati nah biasanya kawan-kawan sibuk misalnya ingin pergi kemana pergi bekerja atau pergi keluar nah jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir tinggal klik ini maka setelah proses komputer komputer akan mati dengan sendirinya jadi kawan-kawan tidak perlu menunggu untuk mematikan komputer karena ini prosesnya agak lumayan lama bisa memakan waktu sekitar setengah jam ataupun lebih ya Hai nah silakan kawan-kawan bersantai-santai dulu biarkan saja komputernya seperti ini silahkan tunggu proses-prosesnya untuk melakukan partisi harddisk nah oke sekarang prosesnya sudah selesai sekarang Coba kita lihat namun maaf tadi saya skip karena prosesnya agak lama nah disini kita lihat local disknya sudah berubah menjadi 278 GB yang tadinya hanya 104 GB sehingga tempatnya kapasitasnya menjadi lebih luas Nah kita lihat di sini local disknya berlokal disidenya berkurang karena sudah dibagi ke local disk C nah jadi seperti itulah cara membagi partisi harddisk dengan menggunakan software AOME Partition Assistant jangan lupa tonton video setelah layar akhir berikut ini demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan terima kasih selamat menikmati